Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Habsi Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info islami Semoga bisa menemani aktivitas Anda Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsi Al-Fakir Channel Kaum Zionis Apakah mereka yang berada di tanah Palestina maupun yang tersebar di Amerika dan Eropa sangat yakin bahwa era milenium ketiga ini merupakan pintu gerbang pada akhir zaman Kasus WTC 911 di mana menara kembar WTC yang dilihat dari jauh bagaikan sebuah gerbang ditengare dengan sengaja diruntuhkan Maka seakan terbukalah suatu era baru bagi keyakinan ini Segala daya upaya mereka lakukan guna menghadapi datangnya Mesia yang mereka yakini akan memimpin mereka dari kuil Sulaiman untuk menaklukkan dunia Namun ada satu anomali yang secara diametral bertentangan dengan keyakinan mereka ini Di satu sisi mereka mengaku sangat yakin akan bisa mengalahkan seluruh umat manusia Wabil khusus umat muslim dan menjadi pemimpin dunia Namun di sisi lain mereka juga berlomba-lomba menanami tanah Palestina yang mereka duduki secara tidak sah dengan pohon gorkot Nama latin disebut Niteraria Retusa Melihat ulah para Zionis Yahudi yang berlomba-lomba menanami tanah Palestina dengan pohon gorkot Maka kenyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum Yahudi itu sesungguhnya memahami hakikat hari akhir dimana mereka akan dikejar-kejar oleh umat Islam dan hanya pohon gorkotlah satu-satunya tempat yang bersedia dipakai guna tempat bersembunyi kaum Yahudi Tidak diketahui secara pasti kapan kaum Zionis Israel menanami tanah Palestina dengan pohon gorkot Uniknya dengan serius dan profesional kaum Zionis juga mengiklankan di dalam situs bahwa siapa saja bisa membeli pohon gorkot secara online dan kemudian menyumbangkannya ke Israel untuk ditanami di tanah Palestina Kenapa pohon gorkot melindungi Yahudi? Jawabannya sudah langsung dijawab dalam hadis tentang pohon itu Pohon gorkot itu pohonnya orang Yahudi sehingga pohon itu akan melindungi mereka dari kejaran umat Islam Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi S.A.W. bersabda Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian muslimin memerangi Yahudi Kemudian batu berkata di belakang Yahudi Wahai Muslim inilah Yahudi di belakangku bunuhlah Dalam hadis lain disebutkan Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon Namun batu atau pohon berkata Wahai Muslim Wahai hamba Allah inilah Yahudi di belakangku Kemarilah dan bunuh saja Kecuali pohon gorkot yang tidak demikian karena termasuk pohon Yahudi Hadis tadi dari segi kekuatan sanatnya termasuk hadis sohi tanpa perbedaan pendapat dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah yang terkait dengan mu'jizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang Ada hal yang kurang kita sadari selama ini yaitu bahwa hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini saja Sepanjang 14 abad lamanya tiap ada orang yang baca hadis ini di zamannya akan sedikit berkerut kening Mengapa? Sebab di masa mereka hidup sejarah Yahudi tidak seperti sekarang Mereka belum lagi menjadi sosok negara super power yang ampuh Keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah ada sepanjang 14 abad itu Keberadaannya baru muncul di abad 20 ini atau abad 14 Hijriah Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam justru selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah Komunitas Yahudi pun pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler Nyaris tidak ada tempat buat Yahudi kecuali di dalam negeri Islam Mereka aman bila tinggal di wilayah khilafah Islam karena hukum Islam melarang memerangi Ahlus Zimah atau kafir Zimi Salah satu penguasa yang anti Yahudi adalah Sepanyol Kristen Ketika Sepanyol dikuasai rezim Katolik bukan hanya umat Islam yang diusir Tetapi termasuk juga kalangan Yahudi Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini kecuali penguasa muslim Turki Usmani Maka selama 14 abad itu hadis ini cukup mengherankan umat Islam bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka lantaran mereka termasuk Ahlu Zimah tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga Teka teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 Ketika komunitas Yahudi dunia melakukan agresi penjajahan dan pencaplokan sebuah negeri Islam merdeka yaitu Palestina dan pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan asuhan dan kerahiman umat Islam tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel Barulah di masa sekarang ini hadis ini menjadi lebih punya arti setelah terkuatnya misteri ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam tiba-tiba jadi makhluk buas pembantai nyawa dan menarik untuk diperhatikan bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak lama bahkan ada yang mengatakan sejak ribuan tahun yang lalu konon terbentuknya negara-negara super power penjajahan barat atas dunia timur naiknya para pejabat di masing-masing negara adidaya semua tidak lepas dari skenario mereka Inggris kolonialis di masa lalu dan Amerika imperialis di masa sekarang tidak lain hanyalah alat yang disiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan Israel karena itu mustahil meminta Amerika untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negara Islam adanya hak peto di PBB semakin membuktikan bahwa PBB pun termasuk bagian dari alat yang diciptakan oleh mereka Wallah waknam mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh